Yang terpucat, segera menguap. Yang tercatat, miscaya mengendam. Dengan literasi, kita tajamkan akal mudi. Tanpa pestaka, mana mungkin kita cendekian. Mari kita diskusikan bersama, tetap di Cakraloka. Hai Cakramania, selamat datang di Cakraloka, Universitas Negeri Malang. Excellence in Learning Innovation bersama saya, B.B. Henuk Bas Cakraloka. Baik, pada saat ini telah hadir bersama saya seorang dosen yang juga sastrawan dan penggerak literasi yang ternama dari Kampus Universitas Negeri Malang. Beliau tidak lain adalah Prof. Joko Saryono. Selamat datang, Prof. di Cakraloka. Terima kasih, Mbak Ebri. Apa kabar hari ini, Pak? Baik, tahe sulalus. Semua Cakramania juga harus sehat. Harus sehat sekalipun di situasi pandemi ini, tidak ada alasan. Kita tidak produktif, kita tidak aktif. Tetap harus bersemangat. Baik, Prof. Selain dari yang saya sebutkan tadi, bahwa Prof. adalah penggerak literasi dan kemudian Prof. juga dosen di Universitas Negeri Malang. Prof. Joko ini juga merupakan kepala dari UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Ya, benar. Benar. Sehat tahun, Bapak, Prof? Saya diamanah menjadi kepala perpustakaan UM sejak tahun 2014 ketika Prof. Dr. Ahmad Rofi Udin diberi amanah menjadi rektor UM sampai sekarang. Oke. Berarti ya lumayan lama ya, Pak? Ya, ini sudah masuk ke tahun ke-5 masuk ke tahun ke-6. Habis tahun ke-5 mau tahun ke-6. Habis tahun ke-5 masuk ke tahun ke-6. Sebelum kita jauh berdiskusi, kira-kira sejarah atau profil UPT Perpustakaan ini bagaimana, Prof? Ada yang menjadi? Sejak bernama PT. PG, kemudian FKIP Universitas Erlangga dilanjutkan berubah nama menjadi IKIP Malang sampai Universitas Negeri Malang sekarang, sesungguhnya kampus ini sangat peduli dengan perpustakaan sebagai pusat akademik, pusat intelektual, pusat sumber belajar itu. Nah, hanya iramanya berbeda-beda dari waktu ke-waktu, dari zaman ke-zaman. Nah, setidak-tidaknya kalau dimulai dari tahun 60-an, itu terlihat bahwa kepala perpustakaan itu selalu dipilih dari orang-orang yang menggemari buku, gemar dunia membaca, dan sebagian besar itu para dosen. Nah, para dosen yang pernah menjadi kepala perpustakaan itu, kemudian hari juga menjadi pemikir-pemikir ahli-ahli pendidikan yang memberikan sumbangan penting bagi pendidikan nasional. Saya ingin memberi contoh, tahun 68, itu ada nama yang sangat harum di Indonesia sebagai pemikir pendidikan, yang dulunya kepala perpustakaan UN. Dua orang yang ingin saya sebut, yaitu Profesor Dr. Yusuf Batimi Arso, kemudian yang kedua Profesor Dr. T. Raka Joni. Kedua beliau ini pernah menjadi kepala perpustakaan. Oh, jadi Pak Yusuf yang teknologi... Ya, ahli teknologi pendidikan di Indonesia, kemudian... Saya pernah membaca bukunya tebal banget. Ya, perancang berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia ini. Nah, pastinya kita ada tantangan dan inovasi di dalam perkembangan perpustakaan ini. Nah, sebagai istilahnya big boss-nya dari UPT Perpustakaan UM, kebijakan apa saja yang sudah berlakukan untuk perkembangan perpustakaan? Sejak tahun 2014, sesuai dengan misi atau cita-cita UM, yaitu menjadi pusat sumber belajar, maka purpose ini juga harus menjadi taman belajar. Nah, dalam bahasa yang agak canggih begitu, saya menyebutnya sebagai perpustakaan terpadu yang ekologis. Nah, mudahnya itu saya ingin membuat perpustakaan menjadi taman burung yang hijau, yang nyaman, yang aman, yang membuat siapa saja betah dan kerasan di situ. Nah, siapa saja atau burung-burungnya itu ya para pemustaka, para pemakai, para pengguna, bahkan masyarakat umum. Mudahnya itu. Jadi, kalau dikatakan itu ada perubahan dari konvensional menjadi sesuatu yang terpadu, apa yang berubah itu pada bagian atanya? Ya, saya kira perubahan utamanya adalah reorientasi arah. Jadi, sejak tahun 2014, perpustakaan UM itu harus menjadi pendukung atau pilar utama dari Tridharma Pergeruan Tinggi itu. Nah, oleh karena itu, perpustakaan UM harus menjadi infrastruktur bagi penelitian, bagi pendidikan, bagi pengabdian masyarakat yang dilakukan. Di situlah maka perpustakaan ini harus menjadi ruang inovasi, ruang kreativitas. Itulah yang biasanya disebut makerspace itu. Jadi, perpustakaan bergeser dari sebuah gedung menjadi sebuah ruang. Jadi, konsepnya dari gedung menjadi ruang. Jadi, bukan gedungnya itu, tetapi ruang. Ruang akademik, ruang intelektual, ruang inovasi itu yang penting. Itulah makerspace. Tentu yang lama-lama tidak ditinggalkan. Tetap menjadi tempat belajar yang nyaman dan seterusnya. Di perpustakaan juga menjadi tempat atau juga sarana bagi para pecinta, kecinta huku atau kemudian orang-orang yang ingin mengembangkan aspek literasinya juga menjadi tempat yang sangat nyaman harusnya. Ya, perpustakaan UM dikembangkan, kami kembangkan ke arah yang lebih dari itu. Jadi, menjadi pusat inovasi, pusat kreativitas yang bertumpu pada literasi. Jadi, bisa dikatakan juga pusat literasi. Nah, untuk itu, maka banyak hal yang dilakukan. Nah, setidak-tidaknya ada tiga yang pokok ya. Yaitu bagaimana memperkuat ekosistem akademis, intelektual. Memperkuat ekosistem digital. Karena ini harus diperluas. Kemudian yang ketiga, memperkuat ekosistem materialnya. Material itu misalnya bangunan, gedung, peralatan, lingkungan, dan seterusnya, itu harus baik. Baik dalam arti hijau. Baik dalam arti nyaman dipakai. Baik dalam arti membuat orang kerasan. Karena itu, secara keseluruhan, kami atau saya menyebutnya dalam bahasa asing, ecological based library. Jadi, blended library. Ecological blended library. Jadi, perpustakaan yang terpadu, yang berwawasan ekologis. Nah, oleh karena itulah, bukan hanya lingkungannya yang tetap kami pertahankan hijau. Yang membuat burung-burung, binatang-binatang, hewan di situ. Saya terutama juga membuat ruang-ruang di dalam gedung itu dengan desain interior yang hijau. Jadi, ada tanaman-tanaman yang diletakkan di dalam gedung. Ramah lingkungan begitu lain. Iya, ramah lingkungan. Kami piara, merpati, dan seterusnya. Karena merpati juga lambang dari kedamaian, lambang dari kecandekiaan. Wah, Cakramania. Sepertinya, untuk Cakramania yang belum pernah pergi ke perpustakaan, bisa segera pergi kalau sudah diizinkan untuk kembali datang ke kampus. Baik, Pak, kira-kira fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa dirasakan oleh Cakramania kalau mereka mau pergi ke perpustakaan? Perpustakaan UM adalah perpustakaan terbuka. Pemustakanya tidak harus civitas akademika warga UM. UM ini milik negara, milik bangsa. Perpustakaan ini juga milik bangsa, milik negara. Nah, rakyat yang tidak mengabdi di UM, tetapi telah membayar pajak, telah menjadi bagian dari Indonesia, itu juga boleh menikmati perpustakaan UM. Jadi, tidak terbatas hanya kepada warga civitas akademika UM, tetapi juga warga Indonesia. Itu bagaimana caranya, Pak? Yang bukan warga UM, itu caranya ada tiga. Yang pertama, itu menjadi anggota khusus. Jadi, boleh dosen, mahasiswa, guru, yang bukan dari UM, itu boleh menjadi anggota khusus. Nah, kami akan catat tentu dengan persyaratan-persyaratan. Kemudian, yang kedua, bekerjasama. Yang ketiga, kami mencoba membuat wisata perpustakaan. Nah, itu sebuah menikmati. Jadi, seperti library tour. Ya, yang dinikmati. Perpustakaan tempat yang membosankan sudah tidak ada lagi. Ya, karena itu gedung perpustakaan, bangunan perpustakaan, itu tidak hanya berisi buku, rak-rak. Tetapi juga tempat bersantai, tempat berinteraksi, bahkan juga tempat melihat-lihat sesuatu. Ada fungsi setengah museum. Nah, oleh karena itu barang-barang lama, teknologi perpustakaan sejak lama sampai kini, itu saya pajang. Ketika masih pakai lidah buku, ketika masih dengan mencari manual, itu kami pajang. Mesin ketik, kami pajang. Dan alat-alat yang lama, itu bagian dari pustaka. Karena dibaliknya ada pengetahuan. Tapi sekaligus itu juga fungsi museum yang bisa memantik inspirasi kreativitas dari para pustaka atau siapapun yang datang. Oke, terkait di situasi pandemi COVID-19 ini, di era new normal ini, kan warga psikitas akademika belum boleh mengakses terlalu banyak berada di kampus. Atau bisa jadi mahasiswa dilarang untuk datang ke kampus, berbuat apa persyarat khusus. Nah, bagaimana mereka, apakah mereka masih bisa mengakses perpustakaan? Ya, jadi ada pandemi atau tidak, sejak tahun 2014, ada tiga program utama dari perpustakaan UM, yaitu penguatan infrastruktur digital, kemudian infrastruktur manajerial, dan infrastruktur fisikal, termasuk dimantaran material. Nah, ketika pandemi terjadi, kami sudah melakukan digitalisasi yang cukup kuat gitu. Di antaranya misalnya sudah otomatisasi layanan. Dulu ketika saya masuk itu masih presensi dijaga, semuanya sekarang tidak begitu bebas. Selambat mengembalikan buku, tetap harus pergi ke perpustakaan gitu. Ya, itu soal ringan-ringan gitu. Ya, jadi kami sudah melakukan otomasi yang banyak. Kami sudah kembangkan hampir 28-30 aplikasi yang membuat digitalisasi itu bisa berlangsung dengan, masih begitu dengan kuat. Nah, ketika pandemi terjadi, sehingga kami sudah siap, sudah siap ketika terjadi karantina wilayah secara total. Nah, tetap para pemustaka bisa memanfaatkan perpustakaan. Bukan hanya memanfaatkan koleksi pustaka, tetapi juga mendapatkan layanan-layanan administratif yang memang diperlukan sebagai bagian dari konsekuensi sebagai sibilitas akademika. Yang pertama misalnya, sebenarnya sudah sejak tahun 2013-14, itu setiap tahun perpustakaan UM itu langganan jurnal-jurnal digital yang sangat banyak, yang bisa diakses di manapun. Tidak hanya di gedung perpustakaan, di lingkungan UM, tetapi juga boleh di lingkungan luar. Apalagi pada masa pandemi sekarang, sebenarnya semua dosen, mahasiswa bisa mengakses koleksi digital perpustakaan UM itu dari mana saja, dari rumah masing-masing, dari kafe, dari tempat-tempat umum juga bisa. Berarti perpustakaan UM itu sangat visioner ya, bahwa kegiatan itu sudah dimulai sejak 2014 yang bahkan tidak terpikirkan bahwa pandemi ini akan terjadi di 2020. Jadi kalau cekamannya, saya jelaskan beberapa hal terkait tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Joko bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini, yang konvensional, sudah didigitalisasi sejak 2014 sebelum pandemi ini ada. Jadi tidak ada alasan buat cekamannya untuk tidak produktif dalam berkarya, dalam melakukan seluruh aktivitas yang berbau literasi melalui perpustakaan Universitas Negeri Malam. Saya ingin tambahkan yang lebih penting itu sebenarnya layanan-layanan administratif itu sudah digital semua. Sehingga misalnya untuk penjejakan itu mahasiswa tidak harus datang. Kemudian juga mengunggah karya ilmiah atau tugas akhir mereka. Bisa dilakukan sendiri dimanapun. Bahkan melihat apakah memiliki tanggungan dan sebagainya. Kapan kalau punya pinjaman itu akan habis. Itu semuanya sudah ada di akun masing-masing. Itu sebenarnya sudah berjalan. Tapi memang dalam prakteknya ada saja yang hadir. Karena mungkin sebagai manusia kita juga butuh tempat nongkrong. Nah perpustakaan UM, lingkungan perpustakaan UM ini juga tempat nongkrong yang aman, nyaman, dan membuat orang kerasa. Untuk Cakramania yang baru, mahasiswa baru 2020, pastikan nanti ketika Anda sudah diizinkan masuk ke Universitas Negeri Malam, kunjungi perpustakaan UM. Tempatnya asri, banget, banyak pohon-pohonnya. Enak. Jadi jangan lupa buat Cakramania yang 2020 datang kunjungi perpustakaan UM. Baik Prof, yang terakhir bagaimana pengembangan untuk optimalisasi pelayanan UPT perpustakaan UM ke depan? Ya, ketika pandemi sekarang terjadi. Ditambah sebenarnya bukan hanya peral pandemi ya. Kami, saya mencoba memetakkan. Kita itu sekarang dihadapkan pada lima disrupsi, lima guncangan besar. Yaitu guncangan revolusi digital, guncangan revolusi ilmiah. Lalu sekarang ditambah guncangan pandemi, pandemi penyakit. Nah, oleh karena itu ke depan program prioritasnya ada dua. Yaitu percepatan digitalisasi perpustakaan. Tetapi ini tidak menggantikan perpustakaan konvensional. Kami menyebutnya sebagai perluasan perpustakaan. Jadi kami akan melakukan percepatan digitalisasi. Bukan hanya akan memperkuat perpustakaan digitalnya, tetapi juga menganekaragamkan koleksi-koleksi digitalnya, memperbanyak koleksi-koleksi digitalnya, dan juga memperluas jangkauan aksesabilitas perpustakaan. Itu yang pokok. Yang kemudian ya tentu penguatan manajemen yang berdasarkan jaringan. Jadi waktu ketika sebenarnya menyerahkan berbagai berkas yang diperlukan, itu tidak harus datang ke perpustakaan. Begitu juga kalau mahasiswa dosen itu melakukan perkuliahan, juga bisa langsung mengakses dimanapun. Saya punya cita-cita justru perpustakaan itu hadir di kelas. Perpustakaan itu hadir di kelas virtual atau di dalam perkulihan-perkulihan itu. Jadi perpustakaan yang datang. Jadi anggaplah ini sebuah pustaka bergerak. Jadi bukannya orang yang bergerak, tapi perpustakaannya yang bergerak. Kalau dulu secara konvensional ada perpustakaan keliling, ini perpustakaan keliling secara digital. Iya, iya, iya. Sudah itu mati. Tapi digitalisasi itu juga berlangsung di lingkungan perpustakaan. Jadi sekarang untuk bisa menjadi keluarga perpustakaan, itu tidak harus memenuhi syarat-syarat administratif. Jadi secara otomatis misalnya kalau itu dosen mahasiswa punya akun, otomatis akan menjadi anggota perpust dan sudah bisa. Juga proses-proses layanan lain mulai presensi dan sebagainya, semuanya sudah digital tanpa ada meja-meja yang harusnya. Jadi lebih cepat, lebih ringkas. Nah, khusus anggota-anggota, apa ya, anggota khusus yang dari luar memang harus datang untuk mendaftar dan mendapatkan kartu anggota. Tapi tidak lama. Tidak perlu membawa apa-apa, 15 menit selesai karena potret dan sebagainya ada di situ dan segera jadi, jadi bisa ditunggu. Nah, selain itu kerjasama banyak. Kami sudah bekerjasama dengan 230 perguruan tinggi negeri di Indonesia ini dalam forum FKP 2TN itu, baik perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemdikbud maupun di lingkungan Kemenang. Jadi sudah bekerjasama. Nah, semua warga dari 230 perguruan tinggi itu bisa bebas berkunjung mendapatkan postaka dari 230 itu. Jadi, perpustakaan UM itu juga bisa dinikmati, diakses oleh mahasiswa dosen dari 230 perguruan tinggi. Sebaliknya, mahasiswa UM juga bisa pergi. Jadi, misalnya ada mahasiswa UM yang berasal dari Makassar, musim pandemi ini. Tidak usah repot-repot harus ke UM, boleh ke Universitas Negeri Makassar, boleh ke Universitas Hasanuddin, boleh ke IAIN atau WIN Alauddin, dan dilayani. Nanti pasti akan dilayani selama itu memang mahasiswa UM dan apa yang disebut memiliki identitas yang disebut Kartu Sakti. Kartu Sakti itu sebuah kartu yang menandakan bahwa perpustakaan 230 itu menjadi satu sindikasi untuk saling membuka akses layanan pustakanya. Baik, terima kasih. Hanya itu informasi yang terakhir ini penting sekali ya buat Cakramania bahwa dimanapun Anda berada, tidak perlu datang ke Kampus Universitas Negeri Malang, Anda masih bisa mengakses sumber-sumber belajar di 230 perguruan tinggi. Nah, kalau Anda mau bertanya secara langsung, dimana saya mendapatkan informasi itu, kunjungi saja UMAC ID di IPT Perpustakaan. Boleh, lewat Twitter juga boleh, lewat IG juga boleh. Instagram juga ada, jadi nanti tinggal diketik saja perpustakaan Universitas Negeri Malang gitu ya Pak. Baik, sebelum mengakhiri, mungkin bisa memberikan closing statement untuk Cakramania Pak, silakan. Ya, setiap orang terpelajar, orang terdidik adalah orang yang mitrat. Orang yang melek aksara, melek buku, melek baca. Perpustakaanlah rumahnya. Oleh karena itu, perpustakaan adalah rumah ilmu, rumah pengetahuan, tempat kita menjadi bijak dan bahagia. Terima kasih, Pak, atas kehadiran dan informasinya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan menyimpan energi yang mendorong imajinasi dan menginspirasi. Mereka membuka jendela ke dunia dan menginspirasi kita untuk mengeksplorasi, mencapai, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Inilah Cakarata.